Kalau misalnya dikasih pilihan untuk milih peralatan MPA si bayi, pilih yang mana? Blender yang biasa atau hand blender kayak gini? Assalamualaikum, balik lagi di channel Youtube-nya aku, Dara Kedia, Ibu Empat Anak Kremo Apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian sehat selalu Di video ini aku mau bahas blender bayi Jadi disini aku udah pernah pakai hand blender sama blender biasa Berdasarkan pengalaman aku selama pakai blender ini Makanya aku pengen sharing ke moms di luar sana Moms bakal lihat perbedaannya dan nanti akan menentukan pilihan setelah nonton video ini Jadi kalau misalnya moms mau informasi tentang kedua produk ini, nonton videonya sampai habis Kita langsung aja ke videonya Oke disclaimer dulu, video ini aku buat berdasarkan pengalaman aku Jadi apapun yang aku sampaikan disini adalah semua pengalaman aku selama pakai kedua produk ini Kalau misalnya moms punya opini lain atau punya pengalaman lain Boleh banget untuk sharing di kolom komentar biar kita sama-sama berbagi informasi Jadi ini dia kedua blender yang sudah aku pakai Blender ini aku pakai di anak awet keempat Dan blender ini aku pakai di anak aku yang nomor tiga Ya aku memang seneng gitu nyoba-nyoba produk bayi Makanya aku kayak udah beli ini, beli ini lagi Langsung aja kita bahas yuk Oke jadi kedua produk ini sama-sama untuk menghaluskan MPASI bayi ya moms Kedua blender ini memang dikhususkan untuk membuat MPASI bayi Kedua-duanya udah BPA free Jadi material yang mereka gunain untuk kedua produk ini tuh udah aman Dan gak perlu diraguin lagi dia non-toxic Pokoknya gak ada racun-racun lah pokoknya gitu Udah aman banget untuk buat MPASI bayi Untuk kedua blender ini dia sama-sama kokoh Untuk bahannya tuh sama-sama plastik dan untuk pisaunya nilis steel Oke yang pertama kita bahas ini ada produk Dari little giant hand blender Ini tuh harganya sekitaran 250an ribu Kalau misalnya kalian beruntung kalian bisa dapat harganya lebih murah Personally ini aku beli waktu itu Halo aku gak salah 220 ribuan gitu Aku lupa-lupa ingat karena ini emang udah lama banget ya Bisa dilihat juga untuk logo little giantnya udah hampir mau hilang juga Disini dia punya satu tombol aja Jadi disini kalau misalnya mau ngeblender tinggal ditekan Tombol gede yang ada disini Ada satu mata pisau Tinggal dicopin aja kalau misalnya mau dipake Untuk voltnya 220 volt 50 HZ Tegangan listriknya itu 150 volt Produk yang kedua ini ada blender dari BabySafe Jadi ini tuh blender seperti blender kita di rumah Di dapur gitu ya Dia ada tempatnya Blender ini juga sama untuk menghaluskan MPASI Atau membuat MPASI bayi Ini harganya agak lebih mahal Di harganya 330 ribuan Atau paling murah aku pernah lihat tuh 310 ribu gitu Ini dari brandnya BabySafe Terus disini dia ada tombol Tombolnya disini ada tombol 0, 1, 2 Dan juga untuk kayak chop gitu juga bisa sebenarnya Kayak diputar ditahan Kalau dilepas dia gak akan muter untuk pisau blendernya Ini di bagian tombol V Nah disini dia ada wadahnya Dia transparan Jadi saat masukin sayur atau buah kesini Kita bisa lihat gitu buah dan sayurnya dari luar Kita juga bisa tahu gitu sudah sehalus apa Wadahnya ini bisa muat sampai 200 mili ya Untuk dari pisaunya Ini bisa dilepas dari blendernya Untuk mata pisau BabySafe Blender Tegangan listrik 130 volt Voltainya dia 220-240 volt 50 Hz Oke jadi berdasarkan pengalaman aku Selama pakai kedua blender ini Aku jadi tahu kekurangan dan kelebihan dari kedua produk ini Nah langsung aja kita bahas yuk kekurangan dan kelebihannya Untuk blender yang pertama kita langsung aja bahas di kekurangannya Ini blender dari Little Giant Nah untuk kekurangan hand blender ini Dia cuma punya tombol power itu satu Jadi kita gak bisa naikin level untuk kecepatan dari blendernya Terus untuk kekurangan yang berikutnya Dia punya mata pisau tuh kecil Mata pisaunya lebih kecil gitu Dan ini lebih banyak makan waktu Kalau misalnya kita mau menghaluskan makanan bayi Aku sih biasanya Kalau pakai ini Chopin gitu sampai halus Aku karing lagi gitu Takutnya ada kayak buntelan-buntelan gitu Nanti jadi anaknya keselam Apalagi kalau misalnya mau kasih makan Itu hari pertama bayinya makan Jadi itu dia dua kekurangan dari Hand blender Little Giant ini Lanjut ke kelebihan produk dari Little Giant ini Kelebihannya kita gak perlu wadah terpisah lagi Kalau misalnya kita punya makanan nih Kayak direbusin gitu di dalam tempat Terus kita mau halusin Ya udah tinggal langsung dicop aja pakai hand blender ini Gak perlu kita pindah-pindahin ke wadah lain Terus kelebihan berikutnya Ini tuh praktis Gampang digunain Dan ini juga gampang banget untuk dibawa-bawa Kalau misalnya kita mau trepelingan Terus kelebihan berikutnya Aku suka pakai hand blender ini Di umur bayi 8 bulan udah mulai untuk naik-naikin tekstur Untuk MPAC bayinya Nah pakai hand blender ini tuh sangat mempermudah aku Untuk mainin tekstur pada MPAC anak aku Oke jadi itu dia kekurangan dan kelebihan dari hand blender Little Giant ini Sekarang kita langsung lanjut aja untuk kekurangan dan kelebihan dari blender Baby Safe ini Aku bahas dari kekurangan yang dulu Kekurangan dari blender Baby Safe ini adalah Blender ini tuh tidak praktis digunakan Dan juga kalau misalnya kita mau trepelingan ini agak sedikit berat untuk dibawa Untuk kekurangan berikutnya Kalau misalnya kita mau mainin tekstur Mau membuat MPAC yang bertekstur Aku kalau pakai si blender biasa ini untuk membuat MPAC anak aku pada saat dia umur 8 bulan ke atas Sekarang tuh suka kehalusan atau kasaran kayak gitu Jadi aku kurang bisa gitu untuk mainin tekstur dengan menggunakan Baby Safe Blender ini Jadi itu aja sih kekurangan dari blender Baby Safe ini Selanjutnya kita bahas kelebihan dari Baby Safe Blender ini Pada saat aku pakai blender Baby Safe ini Mempermudah banget untuk mendapatkan tekstur yang halus pada makanan bayi saat dia umur 6 bulan Karena dia punya wadah seperti ini Dan juga dia punya level untuk tingkat level 1-2 Dan mata pisaunya tuh lebih gede juga Jadinya aku rasa mudah untuk mendapatkan MPAC yang lebih halus gitu Jadi kalau misalnya aku buat MPAC dengan blender ini Aku tuh nggak perlu saring-saring lagi Aku sering banget pakai pada saat anak aku tuh usia 6 bulan sampai 7 bulan Terus untuk kelebihan selanjutnya Blender biasa ini dia punya level untuk kekencangan atau speed blendernya Jadi dengan itu yang aku sebutin tadi Karena dia punya level untuk tingkat kecepatannya Jadi bisa lebih mudah untuk membuat MPAC yang lebih halus Menurut aku blendernya biasa ini cocok banget untuk kalian buat pure buah Kelebihan selanjutnya dia punya wadah lumayan gede 250 ml Ini juga mempermudah kita untuk melihat makanannya tuh udah sehalus apa Dan ini juga cantik gitu dilihat mams ketika kita masukin sayur-sayur atau buah-buahan ke dalam wadah ini tuh Kelihatan gitu warna-warni dari sayur dan buahnya Aku suka biasanya kalau pakai blender ini masukin sayur yang baru aja aku kukus gitu Ngeliatnya disitu cantik jadinya Dan fungsi lainnya tempat atau wadah transparan kayak gini Kita jadi bisa ngelihat gitu seberapa halus makanan yang kita sedang blender Nah jadi itu dia kekurangan kelebihan dari blender Baby Safe ini Dari awal aku bicarain sampai sekarang Mams udah tau dong perbedaan dari kedua produk ini tuh apa Nah aku langsung aja rangkumin Perbedaan dari kedua produk ini adalah yang pertama Harga tuh lebih murah untuk hand blender little giantnya Terus perbedaan selanjutnya dari kedua produk ini adalah mata pisaunya Untuk hand blender little giant dia punya mata pisau yang kecil Sedangkan untuk Baby Safe blender dia punya mata pisau yang lebih besar Perbedaan berikutnya udah pasti bentuk dari kedua blender ini Karena memang satunya hand blender satunya blender biasa Perbedaan yang terakhir di kedua produk ini adalah tegangan listriknya Jadi mams bisa lebih hemat untuk pakai blender dari Baby Safe Karena dia tegangannya cuma 130 watt Sedangkan untuk hand blender itu tegangannya 150 watt Ya jadi lebih hemat listrik pakai blender dari Baby Safe Oke jadi dari pengalaman aku selama pakai kedua blender ini Aku sama-sama suka sama kedua blender ini Karena memang keduanya itu memiliki kelebihan masing-masing Aku merasa terbantu dengan kedua produk ini Tapi kalau misalnya mams mau pilih antara salah satu ini Mams boleh banget pikir lagi dan dengerin apa yang aku bicarain dari awal tadi Dari kekurangan dan kelebihannya cocokin sama kebutuhan mams di rumah Nah untuk worth it enggaknya kedua produk ini tergantung kebutuhannya mams Jadi masing-masing orang kan punya kebutuhan yang beda-beda Jadi mams udah dapet pilihan belum? Mau pilih blender yang mana? Hand blender atau blender biasa? Tulis komennya di kolom komentar ya Oke sekian sharingku hari ini Makasih buat mams yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir Semoga video ini jadi informasi untuk mams yang lagi pilih-pilih blender mana nih yang cocok untuk membuat MPAC anak di rumah Oke sampai jumpa lagi di video aku selanjutnya Assalamualaikum Wr. Wb Berokatu